Tim penyedih Kejaksaan Negeri, Kejari, memeriksa sejumlah pejabat desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, terkait dana kompensasi partisipasi tukar guling tanah khas desa, TKD, Tebel, dari PT Jayalen, senilai 2,3 miliar rupiah, yang cair 14 Juli 2017 lalu. Di antaranya, KD Tebel, Triono dan Sekdes Tebel, Rahdian, serta satu RT dan satu RW Desa Tebel yang keduanya tidak menerima dana partisipasi ini. Tim penyedih Kejaksaan masih melakukan penyelidikan dengan menelusuri aliran uang tersebut, karena diduga uang tersebut nilainya bisa lebih. Dan atas dasar apa uang tersebut bisa dicairkan karena tukar guling tanah sudah dilakukan, sementara masih bermasalah. Usai pemeriksaan, Triono, KD Tebel, mengakui ada pencairan dana dari PT Jayalen senilai 2,3 miliar rupiah dan sudah dibagikan ke sejumlah perangkat desa serta untuk pembangunan FASUM. Pihaknya juga sudah menggantinya dengan tanah yang lebih luas. Karena TKD sebelumnya, seluas 4,6 hektare telah ditukar dengan tanah seluas 5,6 hektare ditambah dana partisipasi. Munculnya tahun berapa Pak? Oh itu 2004 ya? Terus ada komensasi 2,3 miliar itu bagaimana? Kebunasan dari gubernurian. Sudah diterima? Sudah. Dari mana itu Pak uang itu Pak? Dari mana? Dari Jayalen. Jayalen. Loh kok muncul uang segitu tiba-tiba? Partisipasi. Partisipasi. Itu masuk ABB desa apa enggak? Masuk, masuk rekening desa. Kemudian penuntuan nilai 2,3 itu dari mana Pak? Itu karena tanah kembali tarah sudah ikut. Dari 4,6 hektare kembali lagi. Jadi tanah itu kembali lagi ke desa. Pada pemeriksaan kali ini, pihak Jayalen tidak hadir. Sehingga tim penyedik kejaris Sidoarjo hanya memeriksa sejumlah perangkat desa beserta dengan kadesnya. Mojanto Primadi, JTV.